P.S.S. Leman kembali dikaitkan dengan pemain baru pada bursa transfer Liga 1 kali ini. Terkini, striker naturalisasi versi Bandung dikabarkan akan merapat. Perburuan pemain P.S.S. Leman untuk Liga 1 musim depan terus berlanjut. Setelah memboyong 5 pemain asing dan nama lokal, kini pemain naturalisasi menjadi incaran. Nama striker naturalisasi versi Bandung, Ezra Walyang, dikabarkan menjadi buruan P.S.S. Leman untuk musim depan. Kabar mengenai kepindahan mantan pemain timnas Indonesia ini diunggah oleh akun Twitter Straspermak Indonesia. Nama Ezra Walyang kembali mencuat dan kini bahkan menguat ke kubus Leman. Apakah kini rumor ini akan menjadi kenyataan? Tulis keterangan diunggahan tersebut. Sejatinya, Ezra Walyang sudah dikaitkan dengan P.S.S. Leman sejak lama. Namun belakangan, rumor ini semakin menguat. Ezra menjadi pemain versi Bandung lain yang dikaitkan dengan Super Elang Jawa setelah Cero Alves dan Ricky Kampuwaya. Namun sejauh ini belum ada keterangan resmi dari kedua belah pihak. Apabila nantinya Ezra bergabung, maka akan melengkapi sektor lini depan P.S.S. Leman yang sudah mempunyai Yevhen Bokasvili, Keisano, Haristo Haera, Irka Mila, Ricky Chawor, Ricky Dui, dan Esteban Vizcara. Ezra juga nantinya akan menjadi pemain naturalisasi kedua di P.S.S. Leman setelah Esteban Vizcara yang lebih dulu gabung. Menarik dinantikan, apakah rumor Ezra Walyang merapat ke P.S.S. Leman akan menjadi kenyataan tuntasnya. Pemain berdarah Argentina, Sergio Aguero, tidak akan hengkang ke klub Liga 1, termasuk versi Bandung. Hal itu diungkapkan oleh sang agen yang membantah tengah melakukan pendekatan kepada klub-klub Liga 1. Sebelumnya diberitakan bahwa versi Bandung tengah mengincar Sergio Aguero untuk menambah amunisi di musim depan. Sergio Aguero merupakan pemain Argentina yang telah resmi dinaturalisasi menjadi warga negara Malaysia dan bermain di klub Seri Pohang FC. Sebetulnya, selain versi Bandung, ada dua klub lain yang juga tengah mengincar Aguero, mereka adalah Persija dan Persikabo. Namun nampaknya proses transfer pemain itu akan gagal setelah sang agen mengkonfirmasi bahwa dirinya tidak melakukan pendekatan terhadap klub Liga 1. Dikutip dari Instagram e-transferma, langsung diumumkan bahwa Sergio Aguero tidak akan ke klub Liga 1. Tidak lama, sang agen pemain menghubungi dan membantah pendekatan ketiga klub Indonesia untuk mendatangkan Aguero. Dengan demikian, dipastikan bahwa Sergio Aguero tidak akan terbang ke Indonesia untuk membela klub Liga 1. Setelah dikabarkan gagal mendapatkan back tengah asal Portugal, Pedro Monteiro, PSC Semarang, kini dikaitkan dengan back asing milik Persikabo, Lucas Gama. Lucas Gama merupakan back berkewarganegaraan Brazil yang saat ini masih berstatus sebagai pemain Persikabo 1973. Namun, ia kini dikabarkan akan merapat ke PSC Semarang. Hal itu diungkapkan oleh akun Ad Gossip Bola. Lucas Gama dikabarkan menolak perpanjangan kontrak yang telah disodorkan oleh manajemen Persikabo. Persikabo memang sudah menyodorkan perpanjangan kontrak, tapi dia menolak dengan alasan ingin mencari pengalaman baru. Kontrak Lucas Gama bersama Persikabo sendiri akan berakhir pada 30 April. Namun, di sisi lain, Persik Bandung pun ikut bermanuver untuk mendapatkan jasa Lucas Gama. Berdasarkan pantauan dari laman transfer mat, Lucas Gama memiliki peluang transfer kepada Persik Bandung dan PSC Semarang. Laman transfer mat tidak menampilkan berapa persentase peluang transfer ke PSC Semarang, sementara ke Persik Bandung mencapai 38%. Tentunya, Persik Bandung harus berhati-hati dengan manuver PSC Semarang yang ikut membidik sosok Lucas Gama, meski pilihan berada di tangan sang pemain. Persik Bandung sendiri saat ini masih memiliki ikatan kerjasama dengan beg asal Belanda Nick Levers. Kendati demikian, hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari klub maupun pemain terkait rumor yang tengah hangat ini, tuntasnya. Terima kasih telah menonton!